Tadi saya share ke teman-teman Itu Pak, teman-teman Pusiklat Bapak, mudah-mudahan Mau ikutan Oh iya mudah-mudahan Bu, biasanya Pak Heri Rutin itu Bu Pak Heri Sulis Tio ya, di Jawa Timur Jawa Timur Ya benar Oke karena udah jam 8 Lebih 6 menit Kita mungkin mulai Saya share screen atau mau Mungkin kita mulai aja ya Gak apa-apa nanti sambil Biasanya sambil jalan Begitu ada yang masuk saya langsung Proof aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Mbak Pimpin juga udah join Ya terima kasih banyak Waktunya Oke Ya supaya kita Tidak banyak Membuang waktu Kita mulai aja Sambil biasanya Saya approve Teman-teman yang Join agak telat Jadi mungkin Mungkin masih jalan dari Masjid ke rumah Karena sekarang Isaknya agak malam ya Jadi mungkin agak telat gitu Baik Kita akan coba Bahas sebuah buku yang Sebetulnya Bukan buku baru Ya tapi buku ini Seperti juga yang pernah saya alami Dengan Buku Black Swan Itu cukup sulit Ini gak cukup sulit Seperti Black Swan Ya tapi ini Banyak filosofisnya juga gitu Walaupun rekomendasinya juga Saya lihat juga banyak yang Masuk akal Dan cepat bisa dimengerti gitu Nah sebelum kita masuk ke Apa Beda bukunya Jadi Kita sedikit Mencoba Melihat ya Apa yang sudah kita Pelajari selama ini Jadi Kita sebetulnya sudah Membahas Cukup banyak buku ya Jadi Mulai dulu dari Apa Dari pertama kali Kita membahas Execution Kemudian sampai ke Apa Terakhir Kita membahas Enggak Di slide ini sampai Living Leadership Tapi sebetulnya banyak buku Tapi campuran ya Ada yang leadership Ada yang habits Ada yang execution Ada yang teknologi Ada beberapa teknologi Pokoknya Anything yang related to business Kita bahas Kemudian terakhir Kita membahas buku Dari Tokoh Google ya Eric Smith Sama Jared Cohen Itu The New Digital Age Itu Pekan lalu Kita bahas Cukup seru Karena Ternyata memang Kedepannya ini Kita banyak Mengalami perubahan Yang bisa kita Sebetulnya Bisa kita antisipasi sih Walaupun Bisa aja Ada sesuatu yang mendadak Yang kita gak pernah bisa antisipasi Nah Alhamdulillah Hari ini Kita membahas Sebuah buku yang Agak Apa Fundamental ya Agak Strategik Agak filosofis Dari seorang Yang namanya Sudah Sangat populer Yaitu Simon Simon Sinek Simon Sinek Ini Kalau Bapak Ibu Atau teman-teman Sekalian Coba browsing Di Youtube Banyak sekali Dia punya Youtube nya Terutama Ted Talk Jadi Ted Talk nya Yang sangat Saya kenal Sekali Itu Tahun 2009 Juga Terkait Buku ini Start with why Menarik sekali Cuma 9 menit Jadi Kalau Bapak Ibu Belum pernah Nonton Saya Rekomendasikan Menonton Karena memang Sangat bagus Jadi Sangat Inspiring Jadi Cara ngomongnya Dan juga Apa ininya Pembawaannya Benar-benar Engaging Nah Start with why Ini Seperti saya Sudah sampaikan Dimulai di Tahun 2009 Diterbitkannya Dan juga Ted Talk nya Sudah dilihat Berapa juta 9 atau 10 juta Banyak sekali Yang sudah nonton Ted Talk nya Bahkan Buku ini Sebetulnya Bisa dibilang Banyak Dipicarakan Orang Dan saya yakin Dari teman-teman Sekalian Yang malam ini Ikut dalam Acara ini Sebagian besar Sudah Pernah membaca Atau paling tidak Mendengar Buku ini Jadi Ini yang Gak apa-apa Walaupun belum Membaca Juga gak ada Masalah Saya akan coba Langsung melihat Key take away Jadi Ada tiga Tiga take away Yang menurut saya Penting Dari buku ini Pertama adalah Mengenai Leadership Jadi Dia ingin menekankan Bahwa Seorang leader itu Harus bisa Menginspirasi Orang lain Dan Khusus Mengenai Sense of purpose Jadi Tujuannya Apa Why we do What we do Jadi Di halaman pertama Sorry Maksudnya Di beberapa halaman pertama Dari buku ini Dia banyak cerita Tentang Apa Kisah penerbangan Dari Wright Brothers Kemudian Kisah Apple Kemudian kisah Apple Dengan Bos Dan Steve Jobs Kemudian kisah Martin Luther King Dan dia menekankan Kisah serupa juga Dialami oleh perusahaan Seperti Harley Davidson Disney Sama Southwest Airline Ini semua Saya ambil dari buku Nah Sebetulnya Yang dia ingin tekankan Di Key takeaways pertama ini Adalah Ini bedanya Orang-orang yang Ber Karya Berdasarkan Greater purpose Jadi memang Dia punya tujuan itu Besar sekali Contohnya Wright Brothers Ini dua orang Kakak beradik ini Pada saat pertama kali Membuat percobaan Dengan Pesawat Mulai dengan dirinya Berdua Ini menggantungkan Diri di pesawat itu Visinya mereka itu Jelas Bahwa mereka pengen People fly Sementara Pada Beberapa tahun sebelumnya Sebetulnya ada juga Orang sudah mimpi Orang bisa terbang Namanya Langley Langley siapa Saya lupa Tapi Di dalam buku itu Disebutin bahwa Dia visinya Lebih kepada Personal vision Bahwa dia Pengen menjadi The first pilot The first pilot Of the Future Apa ini Apa Pesawat terbang Gitu Kira-kira seperti itu Langley Sementara Wright Brothers ini People fly Jadi Beda banget kan Yang satunya Pengen menjadi astronaut Atau penerbang pertama Kalau Wright Brothers They don't even think About themselves What they think is that People Can fly Jadi mereka Kalau dilihat dari Misalnya Lebih banyak gagalnya Daripada suksesnya Dan mereka tidak punya Dana yang cukup Untuk melakukan Penemuan ini Tapi Ujung-ujungnya Ternyata Karena mereka punya Greater purpose Dia mempengaruhi Banyak orang Akhirnya memang Seperti kita lihat Pesawat terbang itu Ditemukan Jadi Akhirnya Kita bisa mengalami Pesawat terbang Dan memang Untuk people Jadi untuk penumpang Tidak untuk Single purpose Person Kemudian dia juga Cerita mengenai Bagaimana Steve Wozniak ini Gila banget Dengan teknologi Tanpa melihat Sebetulnya Apa rewardnya Ke dia Jadi Ini Banyak sekali Di cerita-cerita Wozniak ini Di buku I Was juga Ada Jadi Saya juga ada Nanti suatu saat Mungkin perlu kita Bahas bukunya Juga di Apple Way Juga ada Cerita mengenai ini Jadi Bagus sekali Ini Wozniak And Jobs Ini kisahnya Dan yang Juga diungkapkan Panjang lebar Mengenai Martin Luther King Jadi ini Semua kisah Yang menceritakan Atau mencerminkan Orang-orang yang punya Greater purpose Jadi purpose-nya itu Tidak sekedar Sempit Tapi benar-benar Besar sekali Sangat besar Bahkan pada saat itu Mungkin belum terbayangkan Seperti tadi Wright Brothers Maupun Wozniak Dan Jobs Karena Wozniak itu Waktu itu Pengennya Orang itu Komputer itu Tidak seperti mainframe Yang seperti itu Dulu dalam Jamannya Honeywell Jamannya IBM System 36 Gudi-gudi mainframe Tapi People can carry The personal computer Jadi ini Kisah-kisah Jaman dulu Kemudian Yang kedua Key take away Adalah Dia sebetulnya Reinforce Yang pertama Yaitu Tentang Inspiration Tadi Jadi Sebetulnya Kalau orang Fokusnya Kemanipulasi Itu tidak akan Sustainability Sepertinya kata-kata manipulasi buruk sekali Padahal sebetulnya Itu memang dari segi kata-kata Memang nggak bagus Tapi ternyata contoh-contohnya nanti kita lihat Memang hal-hal yang sepertinya kita lihat biasa Menurut dia manipulasi itu Nanti kita lihat Makanya dia bilang bahwa Manipulation does not create sustainability Why? Because manipulation does not create loyalty Jadi nggak bisa sustainable Sebuah business yang basis adalah manipulasi Kemudian yang ketiga baru Ini membicarakan mengenai bagaimana Anda bisa menemukan why Anda Jadi why ini penting sekali Karena kalau Anda bisa mengikuti why Anda Maka Anda akan bisa menyebabkan Orang lain mengikuti Anda Jadi ini, jadi study why itu mengenai Beberapa hal yang menurut saya penting sekali Nah ini pertama Di take away pertama Jadi ini cukup panjang Simon Sinek ini membahas mengenai Great leaders inspire others Karena memang dia ingin menekankan The whole thing is about inspiring people Bukan about manipulating people Get people do what you need them to do Tapi lebih kepada inspire them Why they do what they do Jadi kalau di dunia kerja Dia mengibaratkan bahwa orang datang kerja itu Merasa terlindungi, merasa safe, merasa aman Karena culture-nya yang ada di perusahaan itu Menciptakan suatu belonging Suatu sense of belonging yang tinggi Rasa memiliki Jadi ini juga menyebar Jadi act like a net Jadi ini menarik sekali Karena dia menekankan bahwa Ini harus ditumbuhkan culture of greater purpose Culture of why you do what you do Itu harus dikembangkan terus-menerus Kemudian orang datang ke kantor Ketempat kerja, ke pabrik Itu bukan karena mereka mencari sesuap nasi Atau apa walaupun itu penting Tapi mereka tahu bahwa Di organisasi tersebut Di perusahaan tersebut Mereka memperhatikan dirinya Jadi ini menarik sekali gitu Jadi mereka akan melihat mereka Jadi benar-benar mereka merasa Datang ke pekerjaan itu Bukan karena sekedar menunaikan tugas Tapi mereka tahu Bahwa di kantor tersebut Aku akan diperhatikan Diperhatikan bukan berarti gaji tinggi Tapi benar-benar disapa Dianggap manusia Pokoknya di inilah Di encourage untuk Saling berhubungan satu dengan yang lain Dengan sebaik-baiknya gitu Nah kemudian ternyata ini efeknya Timbal balik Jadi tidak hanya sekedar dia merasa Protektif Tapi orang lain juga dengan Memperhatikan orang lain Dirinya juga merasa Protektif juga gitu Nah ini Merupakan sesuatu hal yang menjadi Suatu apa ya Value proposition Yang dikajukan oleh Simon Sinek bahwa Benefit and protect the long term Interest of the organization As a whole Jadi Karena mereka merasa dirinya nyaman Ngomong juga enak Tidak perlu takut Dengan bos Dengan siapapun gitu Jadi Mereka merasa Aman dan nyaman Bekerja di perusahaan yang Bersangkutan Atau organisasi Yang bersangkutan Nah seorang leader itu Harus memiliki Sebuah visi yang Memang belum pernah ada Jadi memang di dunia ini Belum pernah ada Namanya visi ya Visi memang sesuatu yang Belum pernah terjadi Gitu ya Jadi Saya kadang-kadang Menggunakan apa Istilahnya ini Kayak kantornya Elon Musk itu ya Di Di belakangnya itu Di SpaceX itu Ada Fotonya planet Mars Tahun Waktu itu 2000 sekian gitu Dan fotonya planet Mars Tahun 2050 Kalau nggak salah Saya lupa Atau 2030 Tapi Foto yang 2050 itu Semacam Mockup aja Artinya gini Di daun 2050 itu Sudah di planet Mars Sudah ada mall Sudah ada manusia hidup di sana Sudah ada kehidupan baru Selain di planet Earth Gitu Tapi ini kan visi Jadi Belum ada Kejadian Dan mungkin Sekarang Belum pernah ada kan Kita belum pernah dengar Ada orang hidup di planet Mars Tapi Paling tidak Elon Musk memiliki itu Dan Yang paling penting Dia harus bisa Mengkomunikasikan Terus menerus Kalau kita lihat Kalau contohnya Elon Musk Itu Dia selalu aja Bilang bahwa Dia nggak pernah takut Berkompetisi Dengan perusahaan Manufacturing of Star Dia nggak pernah takut Dengan GM Dengan Toyota Dengan Mercy Karena dia memang Visinya adalah Electric Car Tesla Nggak pernah takut Berlawanan Dengan siapapun Karena dia Bukan Berkompetisi Dengan Mercy Dengan BMW Tapi Dia berkompetisinya Dengan perusahaan-perusahaan Yang mungkin nantinya Basisnya menggunakan Motor elektrik Nah kemudian Dia juga menekankan Meskipun Leader Memiliki visi yang besar Memiliki komunikasi Yang luar biasa Tapi Dia nggak bisa Bekerja sendiri Dia harus bisa Menginspirasi orang Untuk Menarik mereka Bekerja bersama Jadi Nggak bisa Seorang leader Terus Merintah itu Udah Bukan zamannya lagi Justru dia Karena menginspirasi Why we do what we do Orang jadi tertarik Dan orang datang Untuk Bersama-sama Jadi Leaders start with Why we need to do things Jadi Leaders inspire Action Jadi tidak Tidak Memerintahkan Kamu harus To do this To do that Nah yang kedua Mengenai Manipulasi Jadi Ini istilah yang Memang mungkin Bagi kita cukup Kasar ya Memanipulasi orang Memanipulasi data Kayaknya itu Boong-boongan Pada Sebetulnya bukan itu Yang ditekankan Jadi Sebelum Sebelum sampai Kesana Dia menekankan Bahwa Untuk Mempengaruhi orang Mempengaruhi human behavior Termasuk customer Atau termasuk staff juga Itu bisa melakukan Dengan dua cara Yaitu Memanipulasi mereka Jadi Supaya mereka Misalkan Membeli produknya Mereka Tertarik dengan kita Mereka Respect Their boss Itu bisa kita manipulasi Ya mungkin caranya Dengan mengancam Atau dengan cara lain Yang sifatnya Kalau kamu Tidak datang Tepat waktu Setiap hari Maka kamu Tidak akan naik gaji Misalnya seperti itu Nah menurut dia Itu sudah manipulasi Nah Ini Yang membuat Sebetulnya saya Cukup Kaget Dan saya buka-buka lagi Bukunya Jadi Salah satu Beberapa contoh Dari manipulasi Itu adalah Ternyata menurunkan Harga itu Termasuk Manipulasi Ya Dropping the price Of your Product or service Itu sebetulnya Manipulasi Karena Anda tidak Apa Believe dengan What you do Believe what you do What you do And then You believe on what you do Ya artinya Misalnya nih Kalau Anda jualan Sebuah Apa Service AC Misalkan ya Karena kompetisinya Begitu ini oke Saya turunkan lah 30% Bila orang tertarik Nah itu manipulasi Tapi Kalau you Tidak tertarik Dengan Price war Ya Tapi Meningkatkan Kualitas produk Terus menerus Itulah yang disebut Bukan manipulasi Ya itulah yang Adding value Itu disitu Bukan dengan Dropping the price Kemudian Running a promotion Ya Sebagian besar Dari kita Suka dengan Promosi Pokoknya cari produk Yang promo Yang promo Mau pergi ke Bali Cari yang promo Tapi ternyata Itu Tipe-tipe Manipulasi Menggunakan Ketakutan Menggunakan Peer pressure Menggunakan Aspirational Messages Jadi Pesan-pesan Aspirational Jadi Kami menginginkan Bahwa Karyawan Itu harus Melakukan Ini-ini Ya Menurut dia Itu gak efektif Ya Bahkan Promising Innovation To influence Peer Wah kita nanti Kan inovate Gini Bagaimana kita bisa Menginovate Kalau kalian Bekerjanya seperti ini Ya no way Nah ini menurut dia juga Termasuk Manipulasi Ini menarik nih Makanya saya ambil Quotenya Kalau kita jualan Hanya melulu Berdasarkan harga Itu Menurut dia Heroin Ya Mungkin kita akan Mendapatkan Penjualan yang besar Tapi itu Hanya Soteng Ya Semakin sering Kita lakukan Akan Semakin Membebani kita Karena kita Akan fokus Kepada Bagaimana Ningenjat harga Bagaimana Supaya turun Karena kompetitor Ini nih Gitu ya Kita lihat ya Kalau kita di Marketplace Itu Itu banting Banting harganya Itu luar biasa Gitu ya Jadi Ternyata menurut dia Itu heroin Ya Karena Soteng banget Jadi Sustainability Dari bisnisnya Gak akan lama Gitu Makanya dia katakan Manipulasi itu Work But there are Trade-offs Not a single one of them Breeds loyalty Makanya dia bilang Kalau yang namanya Manipulasi itu Gak bisa menciptakan Loyalty Customer loyalty itu It's not because of You cut price Ya Tapi Harusnya Deepening Your relationship With your client Your customer Ya Through Ya project yang Excellent Yang robust Gitu Jadi tidak Sekedar Menurunkan harga Merdiat Ini dikritik Habis-habisan Walaupun kita Nanti juga Kita melihat Di Apa Di Indonesia lah Yang namanya Harga menjadi Faktor yang Utama sekali Gitu ya Jadi ini Ini debatable Sebetulnya Nah ini Loyalty is when People are willing To turn down A better product Or better price To continue Doing business With you Jadi kalau Saya masih Pernah bekerja Di Financial institution Itu Yang disebut Loyalty itu Definisinya Adalah Customer That will not Switch For any Reason At all Jadi Sampai Kapanpun Dia akan tetap Sama kita Dan itu Ternyata Di Financial institution Itu Di tempat Saya bekerja dulu Mencari Loyal customer Itu In total Hanya dapat 4% Sehingga Waktu itu Kita Mentargetkan Gimana Improve Customer loyalty From 4% To 6% Jadi memang Berat sekali Yang namanya Loyalty itu Sangat berat Karena memang Definisinya juga Berat Karena ini Customer seperti ini Apapun alasannya Dia gak akan Pindah ke Produk Yang lain Jadi ini Berat sekali Nah yang ketiga Mengenai Exploring Why Jadi ini terkenal Sekali ya The golden circle Ini Saya yakin Teman-teman sekalian Sudah sangat Paham Karena ini Banyak sekali Di internet Yang saya sebutkan Sourcenya dari Technopros Ini Sebetulnya Dari buku ini Juga Jadi Ini sebetulnya Definisi yang dibuat Oleh Simon Sinek Bahwa Kita tuh Harusnya Tidak Fokus Kepada Apa yang Kita lakukan Jadi Dia katakan Bahwa itu Semua perusahaan Tahu Semua perusahaan Yang ada di dunia ini Di planet ini Tahu Apa yang mereka Lakukan Kemudian Hanya beberapa Perusahaan Yang tahu Mengapa Mereka melakukan itu Jadi mungkin Memang ada perusahaan Yang Very-very Transaksional Karena ada Cuan disitu Yaudah Saya bikin Bisnis Disitu Alasannya Sebetulnya Gak jelas Kenapa Dia berbisnis Itu Misalkan Karena Ya gak tahu Mungkin Ada 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 Link disitu Sehingga Dia berani Membuka bisnis Disitu Tanpa ada Alasan yang jelas Nah Yang dia Sarankan Adalah Bagaimana Kita menjadi Suatu perusahaan Yang benar-benar Tahu Mengapa Kita melakukan Apa yang kita Lakukan Itulah Yang disebut Dengan purpose Goal Atau Greater purpose Cause Belief Bahwa Kita melakukan Apa yang kita Lakukan Kalau dalam Bahasa Sederhananya Sebetulnya Katakanlah Seperti acara Malam ini Sebetulnya Saya punya Banyak Alasan Untuk Tidak Menyenggarakan Acara Ini Kemudian Saya tanya Pada diri Sendiri Why I do What I do Ternyata Tadinya Oh Karena Saya Suka Buku Apa Iya Saya Suka Buku Saya Why Why Terus Jadi Katanya Kalau Why Sampai Lima Akhirnya Kita Tahu Ternyata Kalau Cuman Buku Aja Saya Masih Punya Alasan Menunda Karena Saya Masih Banyak Buku Yang Lain Yang Nanti Bisa Saya Bahas Gak Apa Lah Ditunda Aja Ternyata Why Kedua Saya Oh Karena Saya Suka Management Sama Leadership Aduh Sayang Banget Saya Jangan Kesempatan Ketemu Sama Teman Teman Di Forum Ini Jadi Why Sudah Mulai Gede Lagi Proposinya Lebih Gede Lagi Terus Saya Tanya Lagi Why Saya Lupa Sampai Berapa Kali Ternyata Saya Punya Passion Pada People Development Jadi Artinya People Itu Including Myself Tapi Saya Gak Mau Saya Sendiri Yang Maju Tapi Kita Bareng Bareng Bisa Maju Dengan Apa Dengan Belajar Belajarnya Bagaimana Salah Satu Metodanya Buku Jadi Makanya Walaupun Besok Selama Tiga Hari Saya Ada Sesi Dan Sesinya Bukan Online Jadi Saya Harus Dateng Jadi Saya Punya Alasan Bahwa Saya Untuk Ini Toh Anda Juga Gak Akan Ada Yang Protes Tapi Saya Merasa Rugi Saya Gak Bisa Belajar Dari Teman Teman Mengenai Why Nah Secara Teknis Ini Sebetulnya Why Itu Adalah Purpose Kemudian Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Apa Yang Menjadi Keyakinan Kita Apa Yang Menjadi Belif Kita Itu Benar Merupakan Dasar Why We Do What We Do Karena Menurut Simon Juga Coba Kita Resapkan Juga People More Interested In Why You Do What You Instead Of What You Do Jadi Kalau Saya Ditanya Orang Kamu Apa Pekerjaan Saya Cuma Jawab Saya Konsultan Ternyata Kurang Menggigit Tapi Kalau Saya Menjawabnya Dengan Greater Purpose Dengan Adding Value Orang Menjadi Maksudnya Gimana Jadi Semakin Orang Probing Kita Semakin Banyak Probing Kita Semakin Semangat Karena Akhirnya Kita Bisa Mendapatkan Kling Dimana Nah How Itu adalah Proses Specific Action To Realize The Why Jadi Setelah Why Kita Baru Ini Proses Tadi Kemudian What Adalah Result Jadi What You Do Proof Atau Bukti Dari Apa Yang Sudah Anda Lakukan Secara Proses Nah Di Dalam Ininya Ted Talk Simon Sinek Itu Menarik Sekali Dia Memberi Contoh Perbandingan Antara Dell Sama Apple Dia Bilang Dua-duanya Produknya Bagus Gak Ada Yang Bisa Challenge Bahwa Dell Itu Less Superior Than Apple Enggak Dua-duanya Superior Product Kemudian Apa Anda Lebih tertarik Beli Apple Ternyata Itu Karena Cara Komunikasi Apple Yang Fokus Di Y Bukan Fokus Di Word Makanya Jarang Sekali Kita Jumpai Iklannya Apple Itu Yang Misalkan Sekian Gigabyte Sekian Mega Pixel Sekian Ini People Don't Understand Tapi Kalau Kita Punya Alasan Yang Kuat Why We Do What We Do Orang Akan Mudah Bisa Mendapatkan Pemahaman Mengenai Produk Apple Sehingga Kita Penasaran Untuk Beli Produknya Apple Ternyata Apple Filosofinya Kita Challenge Status Quo Artinya Apa Apapun Jenis Produk Yang Mereka Temukan Mereka Selalu Bilang Bahwa Ada Yang Lebih Baik Dari Ini Mungkin iPhone 12 Begitu Diloncorkan Langsung Mereka Challenge Lagi Ini Masih Ada Kelemahan Ini Let's Get Better Jadi Terus Menerus Mereka Gak Pernah Puas Dengan Whatever Product Yang Mereka Launch Jadi Intinya Adalah Selalu Challenge Status Quo Terus Menerus How-nya Baru Mereka Deliver Robust Product What-nya Seperti Yang Kita Lihat Bedanya iPhone Sama Handphone Yang Lain Seperti Apa Macbook Dengan Laptop Yang Lain Seperti Apa Saya Jadi Ingat Sekali Waktu Steve Job Itu Bikin Apa Meluncurkan iPod iPod Nano Itu Luar Bias Sekali Jadi Caranya Dia Mempresentasikan Lebih Kepada Why We Do What We Do Dia 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 Pakai Bahasa Yang Sangat Sederhana 1000 Songs In Your Pocket Jadi Tidak Pakai Istilah Kapasitasnya Sekian Giga Bisa Menyimpan Enggak Langsung Pakai Bahasa Kita Bahasa Gaul Lu Mau gak Seribu Lagu Ada Di Kantong Lu Dan Dia Bener-bener Pakai Blue Jean Yang Kantongnya Kecil Itu Ditunjukin Dikeluarin Dari Situ Nano Lihat Nanti Di Youtube Keren Menurut Saya Sampai Saat Ini Gak Ada Yang Bisa Ngalah Steve Jobs Dalam Presentation Karena Dia Bener-bener Mempraktekan Dengan Menggunakan Prop Yang Real Jadi Prop Itu Bener-bener iPod Nano Tadi Dari Dalam Sakunya Itu Yang Biasanya Dipakai Untuk Nyimpan Koin Ini Saya Ambil Dari Internet Kenapa Saya Suka Ini Dan Saya Sebutkan Disini Dari Technopros Supaya Kita Bisa Relate Jadi Why Ini Sebetulnya Goals Apa Yang Membuat Kita Adding Value Apa Dreams Kita Apa Jadi Kalau Kita Tidak Punya Why Yang Kuat Setiap Ada Tantangan Bahkan Tantangan Kecil Kita Langsung Lembek Langsung Nuyuk Kita Langsung Mundur Tapi Kalau Kita Dream Nya Besar Goals Nya Besar Adding Value Apapun Tantangannya Kita Akan Survive Terus Menerus Contoh Kecilnya Saya Melakukan Ini Karena Saya Merasa Rugi Kalau Hari Malam Ini Tidak Ketemu Teman Teman Rugi Jadi Walaupun Saya Punya Seribu Alasan Untuk Tidak Melakukan Bedah Buku Ini Karena Kalau Saya Sekali Menuda Atau Mengcancel Ini Berarti Saya Tidak Konsisten Karena Saya Sudah Tidak Setiap Pekan Sementara Kalau Orang Buka Toko Kan Harus Terus Menerus Buka Nah Yang Kedua Hanya Bagaimana Itu Ada Workflow Ada Key Values Jadi Ada Values Yang Membuat Saya Terikat Merasa Berdosa Kalau Saya Tidak Menjalankan Dan Lagi Tidak Ada Alasan Saya Sebetulnya Misalkan Saya Sudah Lupa Bukunya Tahun 2009 Saya Bacanya 2012 Saya Sudah Lupa Saya Mesti Buka Buka Oh iya Saya Diring Oh iya Jadi Tidak Ada Alasan Jadi Memang Harusnya How Ini Mudah Nah What Apa Nah Itu Menjadi Result Apa Produk Atau Servis Yang Kita Sampaikan Itu Apa Nah Ini Semua Keluar Jadi Ini Merupakan Suatu Gambaran Sederhana Menurut Saya Dengan Visual Seperti Ini Kita Lebih Bisa Merilet Dengan Kita Punya Pemahaman Mengenai Start With Why Terakhir Ini Slide Terakhir Alhamdulillah Ini Dia Saya Ambil Quotenya Yang Bagus Sekali Jadi Oh iya Saya Lupa Mengatakan Bahwa Ini Disebutnya Golden Circle Why How What Ini Sebutnya Golden Circle Dan Kita Harus Mencoba Membuatnya Balance The Golden Circle Is In Balance Menurut Dia Great Leaders Harus Seperti Itu Dan Mereka Harus Terus Menerus Pursuit Why Kalau Perlu Ditanya Sampai Lima Kali Why Why Itu Ada Tekniknya Lagi Kemudian Benar-benar Mereka Merasa Bertanggung Jawab Accountable Bahwa Why Itu Harus Dibuat Jejek Bumi Jangan Cuman Ngomong Doang Ayo Kita Bikin Make It Real Kalau Elon Musk Gila Dia Bila Akan Membuat Transportasi Bahwa Tanah Yang Hyperloop Pake Magnet Dia Bener-bener Boring Company Dia Bikin Terus Kemudian Dia Bikin Beli Solar City Dan Sebagainya Pokoknya Ini Semua Karena Y-nya Dia Besar Sekali Y-nya Elon Musk Sehingga Dia Melakukan Haulnya Juga Tidak Tanggung-tanggung Dan Dia Tidak Punya Uang Dia Pengaruh Orang Lain Influence Other People Yang Punya Duit Supaya Taruh Uang Salah Satunya Kisah Tesla Yang Bisa Dijual Dengan Sangat Cepat Dan Dia Dapat Dana Cepat Sekali Kemudian Ini Dimaterialisasikan Dalam Tindakan Nyata Saya Senang Yang Di bawah Itu Ada Gambar Cone Why How What Itu Sama Simon Sainer Di buku Ini Di Start With Why Itu Diulas Jadi Kalau Kita Lihat Di Organisasi Atau Di Struktur Mungkin Kalau Teman-teman Pernah Belajar Strategic Apex Dan Operating Core Henry Mintzberg Structures In Five Dia Membuat Organisasi Tipologinya Mulai Dari Strategic Apex Itu Yang Paling Atas Strategic Apex Itu Tugasnya Jangan Mikirin What Mikirin Why Ini Menurut Simon Sainek Harusnya Begitu Why We Do What We Do Terus Menerus Kalau Kalau Ada Anak Buah Yang Melenceng Dia Harus Ngingetin Why We Do What We Do Nah Kemudian Yang Di Middle Manager Nya Atau VP Atau GM Nya Itu Lebih Fokus Ke Work How Operating Core Nya Mungkin Orang-orang Fabrik Nya Mengerjakan Work Nya Makanya Dia Bilang Itulah Organization Hierarchy Nah Baru Serving The Marketplace Jadi Marketplace Yang menurut dia Chaotic Nah Ini Menarik Sekali Jadi Untuk menutup Diskusi Kita Maksudnya Review Ini Sekali Lagi Dia Menekankan Whatever We Do Start With Why Jadi Ask Why 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 I do What I do Termasuk Kenapa Saya Melakukan Bedat Buku Ini Gila Maksudnya Setiap Setiap Pekan Saya Gak Mau Tahu Sesibuk Apapun Harus Jalan Artinya Kalau Sembahyang Sholat Kita Harus Lima Waktu Kita Harus Menanyakan Juga Kalau Memang Kita Benar-benar Punya Passion Untuk People Development People Itu Termasuk Saya Yang Perlu Di Develop Duet Jadi Salah Satunya Bedah Buku Ini Demikian Itu Dari Saya Saya Buka Untuk Diskusi Karena Sudah Cukup Lama Ya Ternyata Saya Ngomong Karena Topiknya Menarik Sekali Kalau Ada Mau Dikomentarin Atau Mau Apapun Kalau Tanya Saya Gak Bisa Jawab Saya Akan Bilang Gak Bisa Jawab Tapi Intinya Ini Menarik Untuk Kita Bahas Bersama Silahkan Masih Ada Waktu Banyak Ini Kita Ada 20 Atau 25 Menit Malu Malu Wibawa Biasanya Cukup Atau Pak John Om John Saya Selamat Malam Pak Gatot Ya Selamat Malam Om John Selamat Malam Teman Teman Saya Tadi Banyak Pertanyaan Tapi Pertanyaan Sudah Dijawab Oleh Bapak Di Sesi Sesi Kalau Saya Boleh Tambahkan Ini Jujur Saya Katakan Untuk Mengerti Apa Yang Didiskusikan How How Why Kemudian How Dan Wart Itu Tidak Mudah Pak Dicat Nah Jadi Saya Mohon Saya Dikirinkan Lagi Pak Recording Yang Biar Saya Dapatkan Tapi Kalau Saya Boleh Tambahkan Misalkan Bicara Leader Saya Ingin Tambahkan Gini Pak Yang Diceritakan Yang Didiskusikan Semuanya Benar Luar biasa Tapi Yang Saya Fokus Itu Mengenai Leader Jadi Memang Leader Itu Harus Punya Komunikasi Great Leader Is a great Communicator Itu Saya Pernah Baca Karena Kalau Kita Leader Itu Hebat Tapi Kalau Dia Tidak Bisa Komunikasi Dengan Baik Ide Ide Tidak Bisa Terealisasi Atau Didapatkan Orang Lain Elon Mas Pandai Hebat Tapi Dia Bisa Menyampaikan Idenya Yang Luar biasa Yang Tidak Masuk Akal Kepada Hayal Laktas Martin Luther King Bisa Menggerakkan Orang Orang Kaum Kulit Putih Ataupun Kaum Kulit Titan Ada Masa Segregasi Dengan Hidatonya Yang Luar biasa Hidatonya Saya Tidak Dia Bisa Mengerakkan Tapi Kalau Tidak Bisa Menkomunikasikan Itu Menurut Saya Kurang Saya Beri Contoh Di Indonesia Tapi Saya Maaf Kalau Saya Salah Ayah Kalau Dengar Dia Berbicara Dia Hebat Mimiknya Bukanya Matanya Dia Bisa Komunikasikan Dengan Baik Ide-idenya Makanya Dia Menteri Ketayangan Daripada Soeharto Tetapi Dia Punya Sahabat Mungkin Bapak Namanya Wardiman Joyo Negoro Pandai Kometnya Tapi Saya Lihat Pak Wardiman Itu Orangnya Agak Pendiam Padahal Dia Pandai Dia Menteri Pedanka Kalau Enggak Tara Jadi Saya Lihat Keunggulan Habibie Dia Bisa Komunikasikan Dengan Baik Dan Dia Orator Yang Saya Senang Orangnya Ekspresif Kalau Berbicara Dia Punya Mimpi Mau Jadi Teknorat Indonesia Tinggal Itu Saya Tampak Saya Tidak Ada Pertanyaan Tapi Untuk Menjadi Leader Itu Tidak Mudah Itu Terima Kasih Terima Kasih Om John Terima Kasih Saya Jadi Ingat Pak Habibie Yang Luar Biasa Dan Kok Yang Nyebut Pak Wardiman Saya Waktu Itu Cukup Mengamati Perkembangan Beliau Dan Pak Wardiman Tapi Saya Sudah Lupa Pak Wardiman Terima kasih Diingetkan Diingetin Lagi Silahkan Mungkin Ada yang lain Teman-teman Saya Senang Ini Kalau Ada yang Contoh Indonesia Supaya Kita Bisa Seperti Pak John Tadi Sampaikan Ini Contoh Yang Indonesia Ini Sangat Kita Perlukan Supaya Kita Bisa Relate Dengan Apa Yang Diomongin Oleh Simon Sinek Ini Jadi Ini Yang Membuat Saya Tertarik Untuk Membahasnya Lebih Lanjut Ada yang lain Kalau di Indonesia Kira-kira Ada perusahaan Nggak Yang Sudah Bukan Gini Ada Nggak Contoh Perusahaan Yang Menerapkan Y Ini Cukup Signifikan Kalau Saya Kok Melihat Gini Astra Misalnya Saya Nggak Pernah Kerja di Astra Tapi Setiap Ketemu Jebolan Astra Baik Itu Yang Resign Atau Pensiun Selalu Yang Keluar Yang Baik Nggak Pernah Bilang Aduh Astra Peraturannya Ketat Banget Kalau Nggak Ada Selalu Mereka Bangga Menjadi Bagian Astra Jadi Saya Berpikir Berarti Di Astra Itu Y Cukup Besar Sehingga Siapapun Yang Pernah Bekerja Di Itu Merasa Bangga Untuk Menjadi Bagian Pernah Jadi Bagian Dari Astra Saya Nggak Tahu Mungkin Perusahaan Lain Juga Mungkin Ada Yang Levelnya Seperti Astra Walaupun Mungkin Nggak Nggak Sebesar Astra Mungkin Teman Teman Ada Contoh Atau Ada Komentar Lain Perusahaan Ideal Ideal Karena Tadi yang Diceritakan Saya Dapat Tanya Yang Diceritakan Karyawan Senang Karyawan Mencintai Merasa Protektif Oleh Perusahaan Itu Kalau Organisasinya Ideal Situasinya Ideal Tapi Saya Tadi Mau Bertanya Bagaimana Banyak Orang Bekerja Di Perusahaan Yang Tidak Ideal Perusahaannya Maaf Situasinya Tidak Bagus Ada Banyak KKN Banyak Lingkungan Yang Tidak Kondusif Bagaimana Karyawan Yang Datang Itu Bisa Mencintai Perusahaannya Itu Terutama Di Indonesia Di Energi Market Kalau Mungkin Di Luar Negeri Perusahaan Publik Yang Mungkin Lebih Mudah Banyak Di Indonesia Kita Tahu Lingkungannya Tidak Kondusif Itu Bagaimana Kalau Kita Menghadapi Perusahaan Yang Tidak Kondusif Lingkungannya Tidak Tidak Menunjang Apa yang Kita Karena Yang Kita Bicarakan Selalu Yang Ideal Tapi Ideal Tidak Mudah Terima kasih Baik Pak Makasih Om John Kalau Saya Melihatnya Begini Waktu Saya Membaca Buku Ini Justru Dengan Adanya Rekomendasi Dari Simon Ini Apapun Posisi Kita Siapun Diri Kita Kita Seorang Leader Atau Seorang Katakanlah Karyawan Atau Engineer Yang Bisa Jadi Tidak Punya Anak Buah Bagaimana Menerapkan Apa Yang Disampaikan Oleh Simon Sinek Tadi Pertama Saya Harus Tahu Kenapa Saya Bekerja Yang Penting Itu Kenapa Saya Berkarya Jadi Jadi Kalau Saya Nggak Bisa Menjawab Itu Maka Dimanapun Saya Bekerja Saya Pasti Tidak Akan Puas Karena Saya Nggak Bisa Menjawab Kenapa Saya Bekerja Tapi Kalau Jawabannya Klise Jadi Saya Bekerja Karena Mencari Makan Oke Nggak Apa-apa Tapi Kayaknya Nggak Bisa Sustainable Artinya Kemungkinan Besar Kita Mungkin Begitu Ditawarin Yang Lain Lebih Besar Gajinya Langsung Kita Tertarik Jadi Ini Merupakan Menurut Saya Start With Why Ini Aplicable Untuk Individu Tidak Hanya Karena Memang Simon Sinek Ini Dia Fokusnya Kepada Leader Walaupun Secara Spesifik Tidak Mengatakan Bahwa Leader Itu Harus Atasan Bisa Jadi Dia Middle Manager Supervisor Atau Bahkan Individu Bisa Aja Jadi Intinya Seperti Itu Tapi Bagaimana Dia Bisa Nge-lead Nge-lead Di sini Adalah Dia Bisa Komunikat Bahwa This Organization Exist Because Of Greater Purpose Jadi Tujuan Besar Kita Adalah Ini Ininya Itu Yang Menurut Saya Merupakan Suatu Hal Yang Perlu Di Kali Terus Menerus Tidak Bisa Berhenti Begitu Saja Itu Kalau Menurut Saya Buku Ini Bisa Untuk Leader Atau Perusahaan Juga Bisa Untuk Kita Atau Saya Kalau Saya Sebagai Karyawan Dari Perusahaan Jadi Saya Bisa Bisik-bisik Ke Boss Saya Eh Pak Ini Ada Buku Bagus Menurut Saya Ini At List Saya Bisa Menginspirasi Melalui Buku Bukan Bukan Hanya Saya Sebagai Atasannya Atau Bawannya Dia Tapi Ini Ada Buku Bagus Yang Bisa Kita Pake Sebagai Pedoman Untuk Membawa Organisasi Ini Ke Yang Lebih Baik Gitu Sih Disini Juga Saya Lihat Ada Teman Saya Pak Erwin Kalau Ada Pertanyaan Ada Ibu Ije Saya Boleh Tambahkan Mas Gatot Silahkan Ibu Ije Tadi Disebutkan Juga Oleh Mas Gatot Bahwa Leader Itu Salah Satu Tanggung Jawab Atau Tugasnya Itu Adalah Taking Care Of His People Kan Ya Jadi Kalau Itu Enggak Ada Saya Rasa Terjadilah Perusahaan Perusahaan Yang Tadi Disebutkan Oleh John Tankey Itu Oh Iya Jadi Yang Disebutkan Oleh Simon CNX Itu Saya Rasa Itu Gambaran Dari Seorang Leader Dan Bukan Seorang Manager Saya Rasa Kalau Tentang Keuangan Atau Tentang Production Tentang Hal-hal Yang Sangat Gampang Diukur Dan Dicapai Itu Memang Kita Sebutkan Pekerjaan Manager Walaupun Itu Pun Jadi Consen Seorang Leader Tapi Seorang Leader Pada Dasarnya Menurut Simon Sennick It has To Inspire People Ya Mas Gatot Begitu Tadinya Ya Oke Itu Aja Tambahan Dari Saya Ya Oke Makasih Ibu Ica Jadi Memang Keyword Sebetulnya Menginspirasi Orang Ya Kalau Menggunakan Kata Inspirasi Sebetulnya Sudah Tidak Tergantung Posisi Jadi Posisi Dimanapun Sebetulnya Kita punya Oportunity Yang besar Untuk Menginspirasi Orang Jadi Ini yang Sebetulnya Mendasari Kita Untuk Taking care Of other people Gitu kan Taking care Of other people Kan Juga Bisa Dari Kita Sebagai Individu Walaupun Kita Bukan Atasan Dan Sambil Memanfaatkan Waktu Juga Karena Kita Sudah Kumpul Kita Sebetulnya Pernah Membahas Yang disebut Servant Leadership Jadi Kalau Mungkin Lupa Silahkan Lihat Di Youtube Di Dalam Servant Leadership Jelas Bahwa Ternyata Figur Seorang Pemimpin Itu Not Necessarily Yang Commander Orang Yang Memberikan Komando Ternyata Leader Itu Orang Yang Melayani Jadi Dalam Apa Istilahnya Kisah Yang Journey To The East Itu Orang Yang Namanya Leo Di Mana Leo Ini Tugasnya Adalah Membawa Bekal Jadi Dia Sebetulnya Semacam Budaknya Budak Daripada Di Dalam Perjalanan Itu Untuk Membawa Semua Bekal Nah Begitu Leo Hilang Bukan Makanannya Hilang Leonya Yang Hilang Makanannya Ada Tapi Leadershipnya Jadi Nol Jadi Hilang Dan Mereka Kehilangan Arah Gitu Ya Nah Ini Menarik Sekali Menurut Saya Ini Juga Hal Yang Penting Kita Perhatikan Terus Kalau Kita Lupa Dengan Greater Purpose Atau Tujuan Besar Sangat Besar Dari Kita Mudah Pertama Kita Mudah Putus Asah Dengan Kendala Yang Dihadapi Atau Kita Melihat Masalah Hanya Secuil Misalnya Saya ingat Kisahnya Nabi Musa Sama Nabi Hidir Yang Ada Kapal Perahu Dilubangin Itu Yang Namanya Melubangin Perahu Itu Sudah Jelas Perbuatan Yang Gak Baik Karena Perahunya Bisa Tenggelem Orang-orang Yang Ada Disitu Tenggelem Semua Mati Ternyata Greater Purpose Atas Ijin Allah Nabi Hidir Diberi Pengetahuan Bahwa Di depan Akan Ada Bajak Laut Bajak Laut Itu Nanti Akan Membajak Kapal Kapal Yang Lewat Nah Kalau Tahu Kapalnya Bocor Bajak Laut Tenggak Tertarik Makanya Nabi Hidir Melubangi Kapal Tadi Supaya Kelihatan Bahwa Ini Kapalnya Borok Nah Ini Makanya Kalau kita Punya Tujuan Yang Besar Ingin Selamat Supaya Kapal Tadi Perahu Selamat Oh Ini Harus Dilubangin Dulu Karena Di depan Ada Perompat Apapun Jadi yang kita Lakukan Kadang-kadang Kita bisa Melakukan Justifikasi Yang salah Kalau kita Tidak tahu Tujuan Besarnya Apa Itu Itu sih Dari Saya Ada Lagi Yang Masih Malu Malu Saya Boleh Pak Gatot Silahkan Bu Pipin Ya Ya Sebelumnya Makasih Ini Penjelasannya Buat Saya Simple Tapi Dalem Banget Pak Gatot Dan Yang Paling Menarik Atau Yang Paling Berkesan Sebetulnya Bagaimana Why Itu Langsung Diterapkan Ke Individu Itu Ketika Mas Gatot Cerita Kenapa Kekeh Banget Tetap Harus Melaksanakan Bedah Buku Walaupun Punya Berbagai Macem Alasannya Itu Saya Rasa Itu Oh Ya Contohnya Bahwa Why Itu Bisa Sampai Ke Individu Nah Satu Hal Yang Saya Juga Jadi Keinget Mungkin Ini Juga Menceritakan Betapa Motivasi Itu Apa Kalau Kita Punya Why Yang Greater Purpose Itu Kalau Saya Tetap Membayangkan Itu Intrinsic Motivasi Dan Betapa Intrinsic Motivasi Itu Punya Power Yang Sangat Kuat Lebih Dari Extrinsic Motivasi Jadi Kadang-kadang Kalau Kita Mau Olahraga Kok Ya Males Mau Bikin Buku Kok Ya Nggak Menyiapkan Waktu Gitu Atau Yang Simple Simple Banget Dan Dengan Bercerita Mas Gato Cerita Mengenai Why Gitu Ya Terus Saya Berpikir Oh Ini Betul-betul Values Itu Apakah Memang Melit Kita Atau Mengajak Kita Untuk Memikirkan Kembali Apa Values Kita Gitu Sehingga Kalau Saya Merasa Oh Ya Betul Jadi Kita Harus Cari Sesuatu Yang Bisa Menyentuh Intrinsic Motivasi Sehingga Dia Lebih Long Lasting Gitu Walaupun Ini Saya Gatau Saya Mau Tanya Juga Ini Bener Apa Enggak Penterjemahan Saya Mungkin Yang Dibilang Manipulation Itu Karena Itu Sifatnya Sebetulnya Ekstrinsic Dikasih Duit Dikasih Bonus Gitu Di Diapresiasi Oleh Orang Lain Pun Termasuk Sesuatu Yang Buat Saya Masih Ekstrinsic Karena Tetap Aja Dia Bergantung Kepada Apa Bergantung Kepada Pujian Orang Gitu Tapi Bukan Memperjuangkan Belisnya Dia Ini Sama Apa Enggak Saya Enggak Tahu Mungkin Bisa Pertanyaan Juga Tapi Kalau Buat Saya Pribadi Jadi Membawa Saya Berpikir Mengenai Poin Itu Itu Dari Saya Pak Gatot Terima Kasih Terima Kasih Mbak Pipin Ini Luar Biasa Mengingatkan Lagi Saya Tidak Dalam Posisi Untuk Menyalahkan Atau Membenarkan Tapi Saya Lebih Cenderung Membenarkan Karena Menurut Saya Benar Juga Karena Start With By Ini Bisa Menjadi Motivasi Intrinsic Kita Bukan Ekstrinsic Karena Memang Ya Itu Tadi Karena Kita Memang Punya Griter Perus Memang Memang Dari Dulu Saya Suka Buku Ya Contohnya Kenapa Saya Lebih Enak Cerita Diri Karena Memang Saya Waktu Kuliah Itu Bisa Dibilang Kuliah Pas Pas Suka Buku Saya Baru Merasa Berdosa Setelah Lulus Kuliah Aduh Saya Kok Baca Buku Cuma Yang Dikasih Tahu Dosen Aja Kok Saya Tidak Ini Tahun 1985 Pertama Kali Buku Yang Saya Beli Supaya Saya Belajar Setelah Lulus Malah Saya Belajar Jadi Saya Suka Buku Setelah Lulus Dan Setelah Saya Tanya Lagi Apa Iya Karena Saya Suka Buku Kemudian Saya Melakukan Ini Oh Enggak Karena Saya Suka Manajemen Suka Leadership Oke Apa Iya Suka Manajemen Leadership Jadi Why Terus Saya Suka Itu Pengembangan Diri Pengembangan SDM Itu Saya Suka Apapun Dengan Cara Leadership Teknologi Atau Apa Kembali Pertanyaannya Atau Komentarnya Mbak Pimpin Tadi Saya Setuju Bahwa Ini Intrinsic Motivation Kalau Extrinsic Misalnya Saya Mengadakan Ini Karena Saya Dibayar Itu Extrinsic Kalau Saya Enggak Melakukan Ini Saya Enggak Dapat Uang Segini Itu Extrinsic Ini Sama Sekali Enggak Ada Jadi Mungkin Benar Itu Dan Terima Kasih Diingetin Mbak Pimpin Karena Saya Hampir Lupa Ini Bagian Dari EQ Jadi Six seconds Punya Metodologi Salah Satunya Ini Tadi Saya Lihat Mas Erwin Mau Tanya Mungkin Satu Lagi Kalau Masih Ma'alaikum Wa'alaikum 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 Ya Pagatot Saya Ini Tadi Cuma Lihat Cuplikan Ada Mengenai Manipulasi Salah Satu Manipulasi War Price Benar Ya Kalau Tidak Salah Padahal Sekarang Kan Musimnya Kalau Kita Lihat Saya Kurang Tau Mendalam Tapi Anak-anak Jaman Millenial Kan Banyak Startup Company Mereka Mereka Memang Kalau Dilihat Dari Textbook Anomali Mereka Bahkan Punya Punya Apa Visi Bahwa Kalau Bisa Di Tahun-tahun Pertama Tidak Boleh Profit Yang Penting Transaksinya Banyak Customer Sehingga Value Of the Company Tinggi Dan Bisa Dijual Atau Bisa IPO Jadi Dalam Hal Ini Manipulasinya Justru Menjadikan Itu Sebagai Visi Mereka Karena Harganya Kadang-kadang Tidak Masuk Di akal Tapi Itu Justru Tujuan Mereka Tidak Boleh Profit Yang Penting Transaksinya Banyak Itu Aja Mohon Pendapat Terima Kasih Sebetulnya Ini Juga Salah Satu Yang Tadi Saya Katakan Salah Satu Yang Sebetulnya Berat Untuk Kita Bisa Terima Tadi Saya Katakan Waktu Ngomong Itu Karena Kita Melihat Sendiri Di Indonesia Ini Namanya Salah Satu Dari Yang Penikmat Perang Harga Itu Misalnya Kalau Mau Ke Bali Ada Yang Murah Cari Yang Murah Yang Diskon Yang Pro Yang Dimaksud Simon Sinek Ini Dia Mengkritik Mengenai Itu Karena Sifatnya Short Term Ini Sekaligus Menjawab Yang Pernyataannya Mas Erwin Tadi Sudah Terjawab Bahwa Sebetulnya Mereka Melakukan Ini For Reason Maksudnya Reasonnya Apa Supaya Mereka Bisa IPO Dasarnya IPO Apa Market Capitalization Kemudian Harus Price Yang Tinggi Price Tinggi Apa Driver Transaction Mungkin Saat Ini Memang Trendnya Masih Transaction Number Of Customer Jadi Customer Base Itu Lebih Adalah Segalanya Tapi One Day Bisa Jadi The Other Way Around Jadi Justru Orang Mulai Mencari Quality Termasuk Maaf ya Saya Terus terang Aja Kalau Saya Beli Barang-barang Di Internet Impor Terutama Yang Plastik Itu Plastik Plastik Dari Cina Itu Jarang Sekali Yang Kualitasnya Bagus Nah On The Other Hand Saya Mencari Plastik Yang Harganya Lebih Mahal Gak Apa-apa Tapi Berkualitas Saya Jadi Ragu Kalau Saya Mendapatkan Suatu Vendor Di Marketplace Katakanlah Vendor A Dia Bilang Plastiknya High Quality Blablabla Tapi Kan Saya Enggak Pegang Barangnya Dan Plastik Ini Kan Sangat Unik Kelihatan Di Foto Keren Begitu Sampai Aduh Getasnya Bukan Main Jadi Baru Kena Ini Aja Saya Beli Lampu Ini Online Cuma 3 Bulan Ke 4 Bulan Plastik Sudah Koyak Ini Terutama Plastik Artinya Begini Pak Erwin Mungkin Memang Saat Ini Orang Masih Fokus Di Transaksi Karena Memang Trendnya Nanti Dengan Banyaknya Transaksi Customer Base Yang Bicara Dengan Adanya Customer Base Waktu Itu Kita Menerah Bahas Buku How to Build Billion Dollar Application Yang Dibahas oleh Teman Kita Henrico Waktu Itu Memang Market Capitalization Maupun IPO Itu Menjadi Tujuan Utama Dari Startup Startup Itu Ingin Mendapatkan Customer Base Sebanyak Mungkin Bagaimana Caranya Semurah Mungkin Sebanyak Promo Sebanyak Ini Jadi Semakin Dikenal Maka Semakin Bagus Jadi Maka 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 Selisih Harga Antara Maka Sudah Melakukan Ini Dengan Harga IPO Jadi Itu Menurut Perhitungan Mereka Akan Terbayar Di Situ Karena Kalau Pakai Ilmu Financial Management Yang Sekarang Itu Memang Benar Yang Dikatakan Pak Erwin Tadi Memang Rugi Sebetulnya Karena Banting-bantingan Bahkan Tadi Dikatakan Nggak Profit Nggak Apa-apa Tapi Saya Yakin One Day Itu Will Be Back To Normal Bahwa Orang Akan Mencari Quality Product Instead Of Quality Yang Ece Saya Sendiri Sudah Kalau Beli Plastik Saya Hati-hati Banget Silahkan Ada Lagi Pak Erwin Sorry Kalau Nggak Menjawab Terima kasih Thank you Pak Gatot Saya Bikit lagi Pak Silahkan Silahkan Bu Eni Pak Gatot Kalau Di Organisasi Pemerintah Ini Saya Lagi Berpikir Memang Teman-teman Sudah Banyak Membahas Ini Pak Secara Konkretnya Kalau Diterapkan Di Organisasi Pemerintah Apa Ini Mohon Caranya Kita Punya Visi Misi Core Values Kita Menumbuhkan Tadi Seperti Yang Silvina Bilang Tadi Kalau Kita Harus Seorang Lider Yang Melapor Untuk Griteral Purpose Tadi Pak Misalnya Setiap Pegarek Di Suatu Organisasi Pemerintah Bisa Pola Pikir Seperti Ini Menemukan Intrinsic Value Tadi 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 Nanti Kayaknya Bayangkan Saya Itu Visi Atau Core Values Itu Akan Mudah Lebih Terimplementasi Soalnya Kadang-kadang Kita Kalau Misalnya Menerapkan Bagaimana Kadang-kadang Teman-teman Selalu Memulainya Harus Punya Aktivitas Baru Kita Mikirin Harus Start Tapi Untuk Yang Besarnya Kayak Gimana Pak Maksudnya Saya Harus Sungguh Kegiatan Ini Baru Kita Ngomongin Start Bagaimana Menurut Bapak Kalau Untuk Di Organisasi Pemerintah Kalau Di Organisasi Pemerintah Karena Ibu Dari BPS Jadi Saya Salah Satu Yang Terinspirasi Sekali Dulu Sebelum Membantu BPS Saya Kalau Naik Sepeda Ke Pasar Baru Yang Saya Selalu Teringat Dan Langsung Nancek Jleb Di Kepala Saya Itu Tulisan Datang Mencerdaskan Bangsa Langsung Saya Wah Luar Biasa Sesimpel Ini Tapi Langsung Saya Terinspirasi Banyak Hal Maksud Saya Gini Kalau Saya Sebagai Karyawan BPS Artinya Saya Ini Bagaimana Saya Punya Suatu Belif Suatu Keyakinan Bahwa Dengan Data Indonesia Akan Maju Maksud Saya Misalnya Kalau Ada Anekdota Yang Mengatakan Bahwa Yang Punya Data Gojek Dan Grab Bukan BPS Ada Benarnya Karena Yang Tahu Consumer Behavior Itu Gojek Sama Grab In Detail Jam 7 Sampai Jam 9 Pagi Itu Orang Ngapain Orang Tahu Kan Pasti Berangkat Kerja Yang Diorer Apa Ngordernya Kemana Harganya Berapa Itu Semua Bisa Diolah Yang Kemudian Menjadi Big Data Dan Sebagainya Nah Kalau Saya Jadi Karyawan BPS Jadi Saya Punya Visi Bahwa Lebih Besar Dari Itu Jadi Data Nasional Untuk Pemerintahan Untuk Kemiskinan Untuk Apapun Ya Plus Data Yang Sifatnya Consumer Behavior Nah Masa Saya Tertarik Bekerja Sebagai Karyawannya BPS Kalau Saya Tertarik Jadi Why Sifatnya Itu Why We Do What We Do Because We Believe With Data Indonesia Will Be Progressing A lot Misalnya Seperti Itu Ini Maaf Saya Bicaranya Pada Level Individu Saya Sebagai Pegawai BPS Jadi Kalau Saya Menggunakan Apa Seolah Saya Pegawai BPS Saya Akan Sematkan Itu Kepala Saya Dengan Seperti Itu Kalau Saya Menghadapi Tantangan Sensus Penduduk Saya Menghadapi Tantangan Survei Apa Sucesnas Misalnya Saya Tidak Akan Kecil hati Karena Saya Tahu Bahwa Ini Harus Diselesaikan Karena Saya Punya Gritual Purpose Saya Punya Belief Dengan Data Yang Benar Data Yang Reliable Yang On Time Indonesia Akan Progressing A lot Itu Menurut Saya Udah Cukup Jadi Nggak Usah Aktivitas Apa Dulu Justru Menurut Saya Setiap Karyawan Yang Ada Di Institusi Itu Atau Di Pemerintah Kalau Misalkan Saya Di Kementerian Dalam Negeri Saya Pengen Benar-benar Penduduk Indonesia Ini Kita Tahu Secara Detil Tingkat Kemakmuran Mereka Sehingga Kita Bisa Mentargetkan Mana-mana Yang Perlu Dibantu Dalam Hal Kemiskinan Yang Mesti Dientaskan Mungkin Bagaimana Duk Capil Kita Dan Sebagainya Masa Kita Tidak Tertarik Untuk Bangsa Sendiri Kalau Kita Menjadi Karyawannya Kementerian Dalam Negeri Misalnya Seperti Itu Menurut Saya Justru Yang Di Pemerintah Itu Lebih Strategis Berpikir Lebih 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 Perusahaan Jadi Melihatnya Mungkin Konteksnya Perusahaan Walaupun Dua-duanya Penting Moga-moga Menjawab Tapi Maaf Kalau Enggak Menjawab Bu Ini Ya Bapak Terima Kasih Oke Ada lagi Tadi Saya Lihat Ada yang Mau Komentar Pak Daniel Ya Silahkan Pak Daniel Ya Pak Ini Topiknya Berat Karena Pertanyaannya Why Tapi Saya Belajar Banyak Dari Sharing Bapak Kalau Bapak Tadi Cerita Tentang Awalnya Kan Right Brothers Luther Martin Kita Bicara Tentang Nabi Musa Saya Kira Why Mereka Sesuatu Yang Diluar Diri Sendiri Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Untuk Dirinya Untuk Kelompoknya Untuk Keluarganya Tapi Kalau Nabi Kan Justru Untuk Seluruh Umat Manusia Sehingga Mungkin Jadi Lebih Gampang Ditangkep Why Dan Lebih Solid Dan Saya Ngelihat Pak Gatot Sendiri Melaksanakan Acara Ini Tanpa Pamri Jadi Memang Value Saya Melihat Pak Gatot Ingin Kita Semua Maju Atau Makin Pintar Sehingga Nggak Terlihat Manipulatif Jadi Kelihatan Ketulusannya Di situ Dan Itu Buat Saya Sangat Menggerakan Jadi Poin Saya Mungkin Why Memang Sesuatu Yang Harus Besar Dan Harus Untuk Banyak Orang Baru Akan Lebih Menggerakkan Itu Itu Penangkapan Saya Sekedar Sharing Baik Baik Makasih Pak Daniel Sebetulnya Ini Valid Semua Pak Saya Cuma Menambahkan Saja Dengan Istilah Tanpa Pamri Sebetulnya Ada Pamrinya Pak Karena Jujur Saya Pengen Menyerap Ilmu Teman-teman Juga Maksud Saya Gini Kayak Tadi Saya Seperti Selentik Selentik Apa ya Bahasa Indonesia Dicubit Atau Dicubit Sama Bu Pimpin Tadi Saya Bu Pimpin Sama Saya Sama Sama Pernah Belajar Di Six Second Untuk Emotional Cohesion Saya Lupa Bahwa Ini Intrinsic Motivation Makasih Bu Pimpin Ini Suatu Hal Ada Pandemi Kita Terbiasa Dengan Online Saya Bisa Belajar Dari Teman-teman Walaupun Saya Harus Mancing Dulu Dengan Buku Tadi Yang Kedua Dari Pak Daniel Langsung Saya Diingatkan Bahwa Semua Contoh-contoh Tadi Sepertinya Mereka Sesuatu Yang Diluar Diri Mereka Saya Langsung Malu Kenapa Karena Itu Dikatakan Simon Sinek Di Dalam Buku Ini Kok Saya Tidak Menekankan Dari Awal Tadi Bahwa Leaders Itu They Don't Think For Themself Think Other People First Baru Ke Mereka Saya Makasih Banyak Sepertinya Saya Tadi Lupa Mengatakan Ini Jadi Memang Benar Saya Sampai Catat Ini Bahwa Itu Sesuatu Diluar Diri Sendiri Baik Tadi Bisa Martin Luther King Bisa Nabi Musa Itu Nabi Hidir Itu Semua Diluar Dari Kepentingan Diri Sendiri Jadi Saya Terima Kasih Maksud saya Pamrehnya Definisinya Adalah Saya Juga Pengen Ini Kalau Pamreh Dalam Hal Materi Ya Memang Ini Tapi Teman-teman Kan Rugi Waktu Maksudnya Kalau Kita Ngomongin Materi Waktu Kita Sama-sama Ekschange Of Time Tapi Makasih Pak Daniel Ini Luar biasa Masukannya Jadi Memang Bukunya Memang Berat Seperti Wadah Waktu Kita Membahas Black Swan Angsa Hitam Waktu Itu Cukup Berat Oke Iya Pak Gatot Nambahin Dikit Mungkin Pak Gatot Saya Kira Pamreh Pamreh Yang Diterima Oleh Pak Gatot Adalah Efek Dari Kita Memberi Dulu Dengan Kita Memberi Kita Menerima Tadi Sempat Ada Cerita Yang Perusahaan Teknologi Saya Memperhatikan Pak Biasanya Harga Yang Murah-murah Itu Berarti Dia Berkorban Dulu Susah Maksudnya Dengan Untung Yang Sedikit Tapi Dia Tetap Berjuang Sehingga Dengan Untung Yang Sedikit Biasanya Pelanggannya Makin Banyak Pak Dan Biasanya Kita Beli Berdasarkan Review Kalau Review Bagus Artinya Pelanggannya Banyak Kita Malah Beli Disitu Jadi Dengan Harga Murah Bukan Berarti Dia Rugi Tapi Malah Dia Untung Sebenarnya Karena Pembelinya Lebih Banyak Saya Mungkin Mau Kasih Komentar Ke Mas Daniel Memang Akan Banyak Membelinya Tapi Menurut Saya Seperti Yang Tadi Dikatakan Mas Gatot In The Long Run Itu Customer Akan Merasa Kalau Barangnya Bagus Tidak Apa-apa Tapi Ternyata Kalau Murah Itu Barangnya Tidak Begitu Bagus Seperti Tadi Contohnya Plastik Itu Akhirnya Mas Gatot Mungkin Cuma Akan Beli Sekali Aja Jadi Very Short Term Itu Keuntungannya Nah Tentang Apa Namanya Why Dari Simon Sinex Juga Dia Mempunyai Why Dia Menginginkan Bahwa Setiap Orang Pergi Bekerja Itu Dengan Hati Yang Senang Dengan Enjoy Dan Sampai Pulang Juga Jadi Dia Pengen Melihat Bahwa Orang Yang Bekerja Itu Dengan 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 Senang Dengan Semangat Dengan Apa Namanya Kepuasan Jadi Ada Ada Sense Di Dalam Melakukan Pekerjaannya Bukan Hanya Pergi Bekerja Terus Pulang Tanpa Ada Rasa Dia Bangga Akan Perusahaannya Dia Punya Why Di Situ Ya Intinya Sebetulnya Harusnya Kita Punya Semua Kita Harus Punya Reason 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 Why We Do Kalau Enggak Seperti Pak Erwin Bilang Tadi Artinya Sebetulnya Startup Itu Tujuannya Bukan Merugi Mana Ada Perusahaan Yang Pengen Tujuannya Rugi Tapi Dia Punya Greater Purpose IPO IPO Pun Sebetulnya Bukan Hanya Masalah Financial Tapi Masalah Positioning Juga Artinya Artinya Kalau Sebuah Perusahaan Bisa IPO Berarti At least Dipercaya Karena Ada Yang Membeli Sahamnya Jadi Ini Suatu Hal Yang Sebetulnya Kita Enggak Bisa Gagaban Mengatakan Bahwa Itu Sekedar Cut Price Artinya Juga Yang Dibilang Sama Simon Sinek Tadi Cut Price Itu Kalau Ada Alasannya Yang Kuat Dia Sebetulnya Mestinya Enggak Ada Masalah Yang Disebut Cut Price Misalnya Kita Udah Tahu Bahwa Harganya Ini 100 Perak Udah Tahu 100 Perak Itu Kita Akan Untung Katakan Hanya 10 Rupiah Jadi Secara Ini Dia Udah Tahu Bahwa Untungnya Tapi Kalau Harus Jual Di Bawah 90 Kan Udah Rugi Saya Tahu Apakah Startup Seperti Itu Ya Mereka Sampai Rugi Seperti Itu Atau Development Nya Maksudnya Gini Development Nya Kan Banyak Mereka Harus Mengerahkan Kode Membuat Kodenya Banyak Sekali Investment Nya Itu Yang Mereka Berani Besar-besaran Mengeluarkan Uang Sehingga Secara Keseluruhan Saat Ini Cash Flownya Masih Negatif Tapi Dalam Perhutungan Engineering Economy Future Net Percent Value Sama Marginal Attractive Rate Of Return Kalau Pakai Financial Economy Yang Dulu Itu Ternyata Mereka Masih Bisa Menghitung Untung Nanti Jadi Cash Flownya Sekarang Negatif Tapi In The Long Run Lima Tahun Dari Sekarang Positif Tapi Yang Dibilang Bu Ije Tadi Kalau Kita Sudah Tahu Seperti Ini Terus Kita Berdarah Produk Kita Konvensional Kita Jualan Beras Misalnya Akhirnya Kita Bleeding Maksudnya Beras Ini Beras Komoditas Sangat Umum Harganya Sudah Pasti Pertanyaan Satu lagi Mas Ketut Boleh Silahkan Bu Ije Satu lagi Tadi kan Emang Leadership Leader Itu Adalah Taking Charge Bukan Taking Charge Of Production Atau Apa-apa Tapi Lebih Taking Care Of His People Apakah Ada Perbedaan Kalau Kita Lihat Behavior Dari Karyawan Yang Mengacu Kepada Why Yang Taking Care Of Sama Karyawan Yang Tadi Pak Tengke Bilang Orang Yang Tidak Memperhatikan Karyawannya Apakah Ada Perbedaan Di Dalam Mereka Behaviornya Di Dalam Mereka Melayani Customer Customer Kelihatan Enggak Kalau Di Buku Ini Dia Enggak Menyebutkan Tapi Dia Pada Saat Cerita Mengenai Wright Brothers Itu Dia Membandingkan Perbedaan Purpose Si Wright Brothers Sama Purpose Langley Tadi John Langley Dimana Yang Langley Itu Lebih ke Vision Statement Pribadi Dia Dia I want to Be the First Pilot Ya I want to Be the First Pilot Tapi Kalau Wright Brothers I want People Fly Kan beda Banget Jadi Dia Tidak Pikirin Dirinya Bisa Terbang Banget Itu Dia Jadi Pilot Banget Itu Enggak Penting Bagi Si Wright Brothers Tadi Tapi Kalau Ini Penting Harus Saya Kalau Kita Cari Ini Yang Lain Misalnya Kalau Yang Klasik Itu Thomas Alva Edison Jadi Thomas Alva Edison Pengennya Dia Dunia Ini Berubah Menjadi Lebih Terang Jadi Dia Tidak Melihat Saya Nanti Bisa Kaya Enggak Dengan Melakukan Ini Elon Musk Tidak Sama Sebetulnya Elon Musk Itu Span Waktu 13 Tahun Untuk Menyusun Pertanyaan Yang Tepat Untuk Dirinya Dia Dan Akhirnya Dia Menemukan Pertanyaan Yang Tepat Itu Adalah What In The World That Is Required By Human Being For The Betterment Of Human Being That Will Be Required Forever Selain Food Tentunya Kalau Food Pasti Diperlukan Akhirnya Dia Tahu Energi Jadi Untuk Membuat Pertanyaannya Aja Dia Butuh Waktu 13 Tahun Itu Ada Di Bukunya Biografinya Alan Musk Itu Yang Menariknya Dia Tidak Mau Energi Sekedar Energi Dia Tidak Interested In Oil And Gas Tidak Interested In Anything Yang Fossil Base Itu No No Way Harus Yang God Created Energy Harus Tenaga Suria Harus Makanya Electric Car Dan Dia Langsung Kenapa Dia Bisa Bikin Apa Hubungannya Roket Roket Yang Udah Jelas Menghabiskan BBM Yang Banyak Kemudian Hubungannya Apalagi Dengan Tesla Ternyata Dia Biar Roket Itu Supaya Dia Dan Timnya Belajar Materials Engineering Yang Ringan Karena Roket Pasti Harus Ringan Tapi Kuat Supaya Materials Engineering Yang Dia Belajari Di Roket Di Space X Perusahaannya Dia Itu Bisa Diaplikasikan Di Tesla Kenapa Karena Mobil listrik Kecepatannya Itu Eprek Eprek Gak Cepet Gitu Kalau Dikasih Materials Engineering Dari Roket Maka Dia Akan Landry Kenceng Terus Kenapa Dia Beli Perusahaan Yang Mau Bangkrut Namanya Solar City Ternyata Ada Alasannya Why Itu Ada Karena Dia Ingin Nanti Orang Ngecas Baterai Itu Di Rumah Rumah Yang Ada Solar City Jadi Ngecas Baterai Itu Orang Sambil Ngopi Jadi Di Amerika Dan Mungkin Di Seluruh Dunia Juga Tesla Mau Membangun Pabrik Kalau Enggak Salah Di Jawa Tengah Jadi Ini Luar Biasa Si Tesla Ini Maksud Saya Gini Tadi Yang Mengenai Tanaga Surya Tadi Jadi Orang Sambil Ngopi Ngecas Mobilnya Ngobrol Santai Ngecas Mobilnya Udah Ngobrol Satu Jam Mobilnya Ngebut Lagi Bisa Dipakai Lagi Nah Itulah Yang disebut Dengan The Unified Field Theory Of Elon Musk Itu Di Bukunya Dia Jadi Very Inspiratif Buku Itu Pak Elon Musk Ini Orang Gila Yang Bener Bener Gila Oke Ini Senang Sekali Bisa Diskusi Ini Sudah Kalau Saya Lihat Di Clock Saya Kita Udah Bicara Satu Jam 30 Menit Jadi Sebelum Kita Akhiri Saya Akan Sedikit Men-summary Aja Diskusi Kita Jadi Tadi Ada Komentar Dari Pak John Mengenai Beberapa Hal Yang Terkait Buku Ini Yang Menurut Bagus Dan Ada Contoh Dari Pak Habibi Sama Pak Wardiman Terima Kasih Om John Jadi Ini Satu Pengalaman Bahwa Ternyata Start with Why Itu Juga Aplicable Di Indonesia Terus Kemudian Tadi Juga Ada Ibu Annie Mengenai Ini Visi-misi Core Values Ini Kalau Di Pemerintahan Apa Bisa Dengan Adanya Start With Why Ini Kita Implementasikan Menurut Saya Sangat Bisa Sekali Karena Sesuai Dengan Slide Yang Saya Ambil Dari Internet Dari Tekno Prose Mengatakan Bahwa Core Values Itu Membantu Kita Dengan How Karena Dengan Core Values Kita Mengetahui Batasan Mana Yang Kita Bisa Terjang Mana Yang Tidak Bisa Kita Terjang Jadi Kita Punya Polisi Yang Kuat Di Sana Terus Juga Tadi Ada Dari Ibu Pimpin Mengenai Intrinsic Motivation Yang Mana Memang Itulah Yang disebut Dengan Start 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 With Why Itu Sebetulnya Intrinsic Motivation Kalau Kita Punya Why Yang Besar Insya Allah Yang Lainnya Itu Ngikut Dan Simon Sinek Selalu Coba Teman-teman Ikuti Instagram Atau Youtube Selalu Dia Ngomong Gini Padahal Waktu itu Masih awal-awalnya Covid Dia Selalu Bilang I don't Care With What I do What I care Is Why I do What I do Berkali Kali Dia Ngomong I don't care But Why What It's Meaningless To me It's Meaningless What Is The Most Important Why I do What I do Selalu Dia Yang Leading Thinker Berpikiran Seperti Itu Apalagi Saya Yang Terus Belajar Saya Sendiri Juga Masih Terus Mencoba Menggali Why Kita Ini Dan Terima Kasih Juga Tadi Ada Masukan Dari Badan Mengenai Bahwa Seorang Leader Itu Harus Memikirkan Orang Lain Dan Itu Yang Dikatakan Juga Oleh Simon Sinet Juga Pak Bu Ije Tadi Menekankan Mengenai Hal Ini Demikian Terima kasih Banyak Teman-teman Sudah Berdiskusi Saya Sangat Apresiat Tadi Maaf Juga Kalau Ada Beberapa Nama Yang Lupa Saya Sebutkan Tapi Intinya Dari Diskusi Ini Saya Banyak Belajar Termasuk Tadi Dari Kang Erwin Teman Saya Yang Mengingatkan Mengenai Startup Saya Terus Berpikir Maksudnya Bisa Jadi yang saya Jawab Tadi Salah Jadi Bisa Jadi Memang Startup Itu Mereka Punya Reason Yang Besar Sehingga Bagi Mereka Yang Namanya Cut Price Itu Hanya Mekanik Aja Yang Lainnya Akan Follow Terima kasih Semoga Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Bagi Yang Tadi Jatahnya Telat Silahkan Nanti Akses Di Youtube Karena Direkam Di Youtube Juga Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Contoh Atau Kesalahan Tutur Kata Yang Membuat Suasana Tidak Enak Misalnya Dan Sampai Jumpa Di Edisi Selanjutnya Beda Buku Nomor 20 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Mas Gatot